Nah sedangkan yang namanya pahala dan dosa yang ditekankan, itu kan dalam agama kan abstrak, bahkan ada juga yang sifatnya absurd, dan Tuhan pun digambarkan sebagai sesuatu yang sangat transcendent, tidak melekat di dalam diri kita. Nah sedangkan kita kalau bicara soal spiritual, melalui kacamata spiritual, segala sesuatu bisa dilihat lebih real, misalnya kalau dalam agama, beberapa agama mungkin yang namanya hukum karma itu tidak ada dipakai istilah, bahkan ada yang tidak mempercayai. Malam Romo, ya selamat malam mas, rahayu, rahayu, rahayu. Niki Romo, untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, nah ini kan akhir-akhir ini kan marak deh terkait kasus pencabulan dan gini, pondok-pondok pesantre. Roto sensitif, ya iya, terus. Yang viral baru-baru ini kasus di Njumbang, Romo, salah satu anak dari pengasuh ponpes, kasus pencabulan, sehingga kemarin sampai Polda Jati menurunkan personilnya untuk menangkap. Sampai ratusan itu ya. Nah hasilnya sampai sore nihil. Kalau yang kemarin berbulan itu kasus di Jawa Barat. Loh bukanya sudah terjadi negosiasi dan menyerahkan diri? Belum, belum. Itu kan pak orang tua dari si pelaku memang berjanji sama Pol. Katanya setengah dua belas malam. Berarti baru-baru serakan ya? Baru, sudah itu mas, sudah. Jadi jam setengah dua belas malam itu orang tua sudah membawa ke Polda Jatin. Soalnya kan siang itu. Cuma negonya memang. Iya, siang itu kan ditunggu sampai habis surat asar kan. Sampai sore, akhirnya setengah dua belas malam. Untung saya tadi kebetulan lihat update-nya. Kalau kita pandang, kalau kita lihat rombongnya, orang-orang seperti itu kan bisa kita katakan itu kan sudah mempunyai, katakanlah spiritual yang cukup tinggi. Menjadi panutan umat ya kan, tingkah lakunya seperti binatang dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu pandangan dari rombong, selaku seorang spiritual terkait dengan orang-orang yang kita pandang sebagai panutan umat ya kan. Orang yang punya spiritual tinggi, mempunyai perpetan seperti itu, bagaimana rombong? Jadi memang, kalau yang saya lihat ya mas ya. Iya. Orang yang memiliki spiritual, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang populer, kondang kawentar. Kemudian orang yang memiliki kekayaan, saya pikir ini ada satu kekuatan yang sama, yaitu kekuatan dominasi. Iya. Kekuatan dominasi, kekuatan untuk berkuasa atau menguasai, itu memang cukup besar. Jadi kita terlepas dari itu seorang spiritualis, seorang agamawan ya, itu semua orang-orang seperti itu memang biasanya memiliki suatu kekuatan, bisa dikatakan kekuatan kewibawaan, terus kemudian kekuatan untuk hubungannya kan kekuatan untuk memerintah ya mas. Iya. Nah, biasanya orang itu kadang agak lengah, gitu kan. Karena begitu makin banyak, makin besar kewibawaan seseorang, makin tinggi pengaruh seseorang, makin besar dominasi seseorang, entah dengan faktor apapun, baik ekonomi, spiritual, agama, maupun ya segala macam lah yang membuat orang itu powerful, itu bisa dikatakan orang mau melakukan apa saja, kesempatannya lebih besar. Maka yang perlu diperhatikan, itu ini yang namanya godaan ya, kita semakin memiliki power itu ya artinya harus diimbangi dengan yang namanya rem. Mobil saja ya makin canggih ya mas, makin besar CC-nya, apalagi yang V8 ya, yang mesinnya udah bisa kayak turbo, jet gitu. Pasti remnya juga harus imbang, canggihnya. Kenapa? Karena ini harus balance, kalau enggak, gampang terjadi eksiden. Ya kita melihat ya dari sisi agama pun, disitu orang tinggal mau apa, bisa saja digoreng. Ayat bisa digoreng, terus kemudian pemahaman bisa digoreng, bahkan yang tadi saya baca itu, untuk kasus yang di sana itu, cara menggorengnya dengan satu istilah yang unik gitu mas, metafakta. Maaf ini, saya bukan mengolok, bukan, tapi kebetulan saya memang, ya kadang mencermati ada kejadian seperti itu, dan ini apa sih yang menjadi penyebab? Kalau saya lebih ke ilmiahnya mas, saya lihat faktor ilmiahnya itu apa, kok bisa terjadi, ya kan? Saya kalau yang di sini, oh ini ada manipulasi istilah metafakta, artinya ada sesuatu yang tidak bisa dinalar, dan kalau tidak bisa dinalar itu ya hanya, murid itu ya hanya melakukan apa yang diperintah oleh seorang guru. Kurang guru, ya, apapun itu, walaupun itu tidak bisa dicerna dengan akal sehat, tidak, ya tidak masuk nalar lah, tidak masuk akal sehat itu kan, saya mau ngomong, nggak teka itu, ya sudah tahulah gimana metafakta itu yang disugestikan ke orang-orang yang menjadi korban itu ya, Nah itu saya pikir ya, ada sesuatu yang penting saya sampaikan kepada sejelur-sejelur semua para pemirsa khususnya Ngaji Rosso, dan semua pemirsa Youtube, termasuk Youtube Surya Kakek juga, tetap kedepankan yang namanya akal sehat, apapun itu. Kalau dalam agama Islam sendiri kan, ada yang namanya pepatah, agama tanpa ilmu, nasibnya apa? Bisa runtuh, itu artinya apa? Sekalipun agama, tapi tetap harus menggunakan akal sehat, Pengkatanya manusia ini juga dianggap makhluk paling sempurna, dengan tolok ukur karena memiliki akal, walaupun saya tidak begitu sepan dapat ya, karena saya menganggap binatang pun lebih mulia dari manusia, walaupun tidak punya akal, karena binatang itu makhluk yang paling patuh, paling takwa terhadap aturan Tuhan atau hukum alam ini. Nah, ada lagi yang perlu kita garis bawih bahwa di sini, kita ini seyugianya mulai berani untuk out of the book. Kalau selama ini kita ini disarankan, dianjurkan agar supaya jangan menuhankan akal, Akibatnya apa, Mas? Orang yang ketakutan menuhankan akal, secara otomatis dia akan terjebak pada menuhankan okol. Maaf itu, kenceng banget di dalam. Nah, orang yang menuhankan okol itu akhirnya apa? Dekat dengan emosi, dekat dengan hawa nafsu. Makanya saya tidak pernah takut, kalau ada orang bilang, wah, seperti itu menuhankan akal, dosa dan apalah. Ya, bagi saya, ya monggo, kalau memang itu pendapat panjendengan seperti itu, monggo dipakai, tapi mohon maaf saya sendiri tidak mau menggunakan pepatah itu. Saya lebih baik dituduh orang yang suka menuhankan akal. Karena dengan begitu, saya terhindar menjadi manusia yang menuhankan okol. Okol itu, ya, otot, Mas. Jujukan kekuatan otot. Kekuatan otot, pikirnya radinggo, yang penting tuminda risiko keri. Itu sangat dekat dengan emosi. Makanya, orang-orang yang terjebak menuhankan okol, pasti kalau bicara itu, Pakai emosi. Pakai emosi. Tidak ada kalimat yang menyejukkan hati, menyejukkan pikiran jadi wening, ya. Adanya berapi-api dan penuh emosi. Dan di dalamnya kalau sudah emosi, pasti ada kata-kata kebencian. Nah, sekarang ini kita sedang diberikan pelajaran. Disodorkan. Di warga masyarakat kita itu, tidak sedikit. Yang memberikan contoh seperti itu. Itu lah, Mas. Jadi, inti yang saya garisbawahi. Tetap, walaupun kita posisi sebagai murid, panjenengan sebagai santri, santriwati, santriwan, tetap gunakan akal sehat. Supaya cerdas, lebih cerdas, memilah, memilih, mana sesuatu itu yang sifatnya itu melenceng, sesuai koridor, benar, baik, salah, itu harus menggunakan akal sehat. Mirisnya lagi, Romo, terkait kasus yang di Jombang kemarin itu, justru warga sekitar itu malah seolah-olah menghalangi dari pihak yang berwajib. Itu mirisnya di situ. Ya, karena gini, Mas. Kita kalau memakai teori sosiologi itu kan ada solidaritas sapul ini. Kalau dalam tradisi pondok pesantren, itu apa yang dikatakan Kiai, ya semua santriwan, santriwati harus manut, manut. A ya A, ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Jadi ya, kita tidak bisa terus menilai itu salah mereka. Cuman ya itu tadi, Mas. mari kita mulai berani untuk keluar dari kapsul yang mengurung kesadaran kita. Karena nalar akal sehat kita itu dikurung, dipenjara. sehingga, kadang-kadang kesulitan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Kalau saya sebagai seorang pelaku spiritual, saya menilainya bukan benar-benar salah. Ini pener apa orang? Ya kan? Pener itu ya sudah pas sesuai porsinya, proporsional. Dan tidak melenceng. Memang sesuai dengan hukum alam. Nah itu namanya pener. Maka dari itu, mari kita tetap saja gunakan akal sehat, gunakan hati nurani. Dan satu lagi, jangan lupa, Wong Jowo, Mas. Menggunakan roso itu sangat penting. Jadi apapun tindakan kita kalau didasari oleh akal sehat dan roso, itu kita bisa dikatakan untuk istilah yang ekstrimnya. Orang hidup di dalam hutan tanpa menal agama pun, dia akan toto titi tenterm Kertoraharjo. Kalau menggunakan akal sehat, menggunakan roso, karena itu akan nyambung dengan hukum alam yang berlaku. Di negara kita ini kan ada lima agama, mungkin enam, satu keberdayaan yang konggusu itu dan mungkin dari tiap-tiap agama itu setiap tahun semakin bertambah penganutnya kan. Islam saja terdiri dari, pecah dari berbagai macam aliran. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat itu kenapa di negara kita ini semakin banyak agama, justru malah kejahatan semakin banyak, semakin berperjalilah. yang di situ kita harus bisa membedakan apa itu agama dan spiritual. Kalau agama itu ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya dosa, ada yang namanya pahala. itu sebagai efek dari kewajiban itu. Ya kan? Nah, sedangkan yang namanya pahala dan dosa yang ditekankan, itu kan dalam agama kan abstrak. Iya. Bahkan ada juga yang sifatnya absurd. Ya kan? Dan Tuhan pun digambarkan sebagai sesuatu yang sangat transcendent. Tidak melekat di dalam diri kita. Sedangkan kita kalau bicara soal spiritual, melalui kacamata spiritual. Segala sesuatu bisa dilihat lebih real. Misalnya, kalau dalam agama, beberapa agama mungkin yang namanya hukum karma itu tidak ada dipakai istilah. Bahkan ada yang tidak mempercayai. Tapi kalau dalam spiritual, saya pribadi melihat yang namanya hukum karma itu betul-betul terjadi, bisa instan, bisa tertunda sekian hari, sekian minggu, bulan, atau tahun. Nah, kalau kita itu melakukan Dharma dan kemudian timbul Dharma lagi yang baik pada diri kita, itu ya namanya pahala. Itulah yang disebut sebagai surga yang real. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita berbuat kejahatan, kemudian kita menemui celaka, ya itulah neraka yang real. Kalau besoknya terjadi, hari ini kita berbuat jahat, besok kita mengalami kesengsaraan, itu karma instan. Itu malah masih mending, Jadi udah langsung jual beli sahennya. Tapi kalau tertunda, kita belum nyawur loh. Tertunda seminggu, sebulan, kita belum nyawur, kita sudah membuat kejahatan lagi. Tumpu undung. Sekali nyawur, fatal. Mending kita melakukan sesuatu langsung kena karma. Itu masih harus kita syukuri. Setiap salah langsung diselentik. Ketimbang dibiarin dulu. Biarin dulu nanti setelah wanek. Jadi apa ya istilahnya rapelan ya rapelan. Itu dalam biasanya kalau semakin tinggi kita itu semakin intens lah gitu aja kalau semakin tinggi kesannya gimana. Semakin intens kita ngelakoni jalan spiritual itu kita akan merasakan karma insan. Saya kalau keliru saya kalau salah. Nggak usah nunggu lama-lama bisa langsung ngil 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 Terima kasih telah menonton